Ya, kembali ke Waduk Luit, masih bersama Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo, kita mungkin mesti lebih jelaskan lagi tentang revolusi mental. Apa yang ada di kepala kan mesti bisa juga diterapkan. Itu betul. Itu kan tidak, harus kemudian bisa diejawantakan ke perilaku. Tidak hanya ada di kepala, tidak hanya dalam pemahaman. Pak Joko Widodo. Ya, harus dimulai. Harus dimulai. Yang paling cepat adalah di sekolah. Ini bisa langsung dilakukan. Tetapi memang ini kita akan memanenya, mundurnya mungkin baru 15 tahun yang akan datang. Iya, itu betul. Atau 20 tahun yang akan datang. Kemudian yang sudah ini seperti apa? Misalnya di birokrasi, apa yang kita lakukan? Ya, membangun sistemnya. Kemudian juga melakukan training, melakukan pelatihan. Baik di pemerintahan, baik di swasta untuk menumbuhkan sebuah karakter bangsa, sebuah identitas bangsa, sebuah kepribadian yang kuat. Saya melihat misalnya di negara terdekat, ada national service. Betul, betul, betul. Yang itu dikumpulkan dalam satu pulau, kemudian di darab di situ. Keluar dari pulau itu langsung karakternya nampak bahwa ini saya. Ada kebanggaan. Di sini saya kira kita juga bisa melakukan itu. Kita mempunyai lem hanas yang juga bisa menggodok ini. Dan kemudian langsung memang harus langsung segera dilaksanakan. Kalau pulau kan kita juga punya 17 ribu pulau. Artinya bisa dilakukan kalau kita memang mempunyai niat dan kita mempunyai kemauan bahwa ini harus dilakukan. Karena ini investasi. Jangan dianggap ini sebuah pemborosan, tapi investasi yang secara fisik tidak kelihatan. Tapi nantinya muncul sebuah manusia yang produktif, sebuah manusia-manusia Indonesia yang mempunyai etos kerja yang baik baru kelihatan. Mas Jokowi, Anda mengatakan revolusi mental. Sebetulnya kalau lihat intinya, ini bukan sesuatu yang baru. Sebetulnya, tahun 1977 itu Mokhtar Lubis membuat pidato kebudayaan di tim. Dia menyebut manusia Indonesia itu dong. Pertama itu dia bilang munafik atau hipokrit. Lalu kemudian yang setuju. Yang kedua dia mengatakan enggan dan segan bertanggung jawab. Benar. Atas perbuatannya. Kemudian dia bilang sikap dan berperilaku feodal. Betul. Masih ada kan begitu. Lalu kemudian percaya tahyul. Saya hanya mengutip. Saya hanya mengutip Mokhtar Lubis. Lalu kemudian positifnya. Artistik berbakat semuanya. Iya, itu memang karakter kita. Lalu kemudian dia mengatakan yang kedua dia bilang lemah, watak, dan karakter. Iya betul. Itu bangsa kita katanya. Yang ingin kita bangun. Karena saya juga kadang-kadang berpikir ya. Apakah ini karena penjajahan yang sudah bersalah. Terlalu lama begitu ya. 350 tahun sehingga menimbulkan. Sering saya lihat ada rasa inferior kita. Ada rasa rendah diri kita. Tetapi sejak sikap feodalis yang dulu dibangun dari kejajah ini masih terasa sampai sekarang. Ini rasa ikrah yang harus juga dihilangkan. Yang ini juga dikepung lagi dengan arus globalisasi yang masuk juga. Dan kita tenglam di situ kah? Yang dulu masih berasa sampai sekarang. Yang baru masuk. Ini saya kira sikap-sikap seperti tadi yang saya sampaikan. Optimisme, penuh harapan, selalu berpandangan positif dalam sesuatu hal. Mempunyai etos kerja, nilai-nilai produktif. Ini yang terus harus kita bangun. Kesantungan, bukti pekerti yang baik. Masih sejalan dengan Mokhtar Lubis. Itu kan seorang antropolog budayawan kita itu Prof. Puncar Ningrat. Itu bukunya dipakai sebagai buku baju. Untuk antropologi budaya. Dia menyebut Indonesia dengan mentalitas yang pertama itu dia bilang meremehkan mutu. Iya betul. Jadi kita itu punya ini. Lalu kemudian mentalitas yang... Pada kita bisa memproduksi sesuatu yang baik. Bisa melakukan itu. Tetapi meremehkan, betul. Lalu kemudian suka menerabas. Jadi katanya mau cepat kaya hal. Ingin cepat, iya. Tidak melalui sebuah proses. Tidak melalui sebuah proses, proses, proses. Tapi inginnya instan dan cepat, betul. Dan itu masih sejalan dengan ini dia suka mengabekan tanggung jawab. Iya betul. Jadi semuanya apa yang dibilang dan ditulis oleh Mas Jokowi di dalam revolusi mental itu sebetulnya sudah ada juga dulu. Iya betul. Dan itu yang kemudian harus dibangun. Harus dibangun untuk menjadi lebih baik. Indonesia yang lebih baik. Begitu Pak Jokowi. Karena dalam era global seperti ini, persaingan antar negara yang dibuka, batas antar negara yang sudah tidak ada. Satu-satunya jalan adalah produksi manusia-manusia yang punya kas kerja, manusia-manusia yang disini, manusia-manusia yang punya produktivitas yang tinggi, itulah yang nanti bisa bersaing, berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Tidak ada yang tidak. Jadi saya membayangkan sebuah revolusi yang cepat tetapi revolusi mental, walaupun bentuknya revolusi, tetaplah tidak instan begitu ya Pak ya? Iya, ya pengennya kita cepat itu agar perubahan itu segera nampak, tetapi memang kita harus ada perlu waktu. Kalau dengar penjelasan Mas Jokowi, kalau dilihat semua itu, inti dari proses yang kita jalankan dalam pembangunan ini sebetulnya manusia. Manusia, pembangunan manusia. Awal adalah pembangunan manusia, baru nanti keapan yang lain. Oke, kita akan bahas sesudah revolusi mental, kemudian apa? Sesaat lagi ya Pak Jokowi, kami akan kembali untuk Anda, sesaat lagi.